Selamat malam teman-teman Jumpa lagi di channel youtube saya Dresbono Kali ini kita akan Mengulas Kembali tentang Dikator forex ya Untuk malam ini Ini jaga ganti hari Jadi ini hari ini adalah tanggal 15 Oktober 2020 Jangan menunjukkan pukul Kosong-kosong Lebih 23 menit Sebagai pendahuluan Ini kalau di market New York Ini mungkin sekitar jam 12 atau jam 1 siang Jadi mungkin disana pas Ekonomi Amerika sedang bergerak Dan Beberapa Mentor di Youtube maupun di forum-forum Horat itu dikatakan Ketika market bergerak Jadi mereka itu open Itu adalah suatu kondisi Dimana kita Lebih mudah Lebih mudah Untuk menganalisa pergerakan Market Karena Karena Harga Benar-benar sedang Fluktuatif Benar-benar Seperti itu Oke untuk Kita mulai ya Sebelum kita mulai Pembahasan Saya ingin mencoba Memberikan teman-teman Satu indikator bantu Yang bernama FX bar meter Ya FX bar meter Ini bisa di install Melalui playstore Oke Jadinya adalah Cat seperti ini Oke teman-teman bisa lihat Ini memang Kalau kita mau Ambil yang versi pro Ini memang berbayar Tapi Untuk indikator bar Ini tidak masalah Karena ini bisa Menunjukkan Kekuatan Tinggi rendahnya Karansi Disini ada pilihan D1 Satu hari H8 Atau 8 jam H4 Atau 4 jam H1 Atau Satu jam Dan D1 Atau 1 minggu Simpelnya Begini kita Disini mencoba Menganalisa Karansi Dengan kekuatan Daya dorong Yang kuat Alias yang paling tinggi Dalam hal ini Mungkin Australian dollar Ini telah H1 ya Dan telah H1 Australian dollar Dan Yang paling rendah Adalah US dollar Jadi kalau kita Misalkan masuk Pemarket Kita mungkin Bisa langsung Memilih Dua karansi Dengan nilai Yang berbeda Ini Bisa langsung Kita Bermain Disitu Dikatakan Lebih Lebih mudah Untuk Menganalisa Oke Untuk Time frame H1 Disini Juga Kita Setting H1 Ini Kita coba Sesuai dengan Petunjuk Yang ada Di Efek Barometer Ini Kita Akan Mencoba Mengambil Market Australia dollar Melawan US dollar Oh ini CAD lebih tinggi ya CAD ya Karena Adian dollar Jadi kita Coba Di market CAD 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 Oh sorry Ini saya Coba Biar 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 USD CAD US dollar Melawan Canadian dollar Kita Kita Sekarang Sudah Masuk Kecap BS dollar Melawan Canadian dollar Market Petunjuk Di Bar Ini Menyatakan Canadian dollar Memiliki Daya Dorong Keatas Atau Bias Sedang Menguat Sebesar 68 Dengan Tanda Panah Hijau Di Atas Dan US dollar Sedang Turun Ditandai Dengan Panah Merah Dengan Nilai 30 Maka Apabila Teman-teman Melihat Seperti Ini Teman-teman Bisa Melakukan Open Posisi Dengan Memegang Canadian dollar Jadi Kita Tidak Memegang US dollar Karena Untuk Market US S Sedang Melemah Hanya Di A30 Sementara Canadian dollar Adalah 69 Hampir Dua Kali Tenaga Tarian Dicat Bisa Kita Lihat USD Sedang Melemah Kita Bisa Lihat Dari Dari Sini Ya Dari Titik Ini USD Dia Melemah Melemah Simpen Yang Baca Kalau Teman-teman Bingung Kita Itu Berdasarkan Yang Depan Kalau Kita USD Kalau Kita Makan Buy Berarti Kita Mengerapkan Canadian dollar Melemah Jadi Harganya Nilai Tukarnya Akan Bergerak Naik Tandai Dengan Candlestick Yang Bullish Dan Kalau CAD Yang Karena Dollar Menguat Maka Harga USD Akan Tertarik Turun Sehingga Kita Akan Mendapatkan Candle Yang Beri Seperti Ini Alat Bantu Untuk Kita Membaca Jadi Ini Adalah Effect Barometer Kemudian Kita Coba Menganalisa Di Market Nah Ini Tambah Ini Seadinya Canadian Dollar Naik Lagi 71 Ya YS-nya Sikit Nah Jadi Apabila Kita Mendapatkan Posisi Seperti Ini Teman Teman Maka Teman Teman Bisa Langsung Menganalisa Dicar Di Canadian Dollar Ini USD Canadian Dollar Dan Dengan Melihat Pergerakan Dari Bar Ini Bar Kekuatan Ini Power Meternya Ini Kita Akan Langsung Mengasumsikan Bahwa Ini Jadi Kita Akan Mengambil Posisi Shell Jadi Dari Gerakan Ini Gerakan Turun Nah Ini Kita Bisa Mengambil Langsung Posisi Shell Agak Demikian Nah Alat Gantunya Mungkin Kita Bisa Menggunakan Seperti Yang Sudah Saya Ulas Di Video Saya Sebelumnya Kita Bisa Menggunakan Hikon Assist Smooth Untuk Membaca Pergerakan Ini Atau Bisa Juga Menggunakan To Colour Moving Average Itu Juga Bisa Dan Juga Ada Satu lagi Saya Lupa Saya Lupa Tapi Intinya Ini Terima Mungkin Apabila Saya Mengasumsikan Bahwa Dalam Peregerakan Ini Kita Mungkin Akan Lebih Mempertimbangkan Untuk Buy Jadi Kita Mengharapkan Australia Dollar Ini Menguat Menekan US Dollar Tetapi Seperti Biasa Kita Tidak Bisa Langsung Mengambil Eksekusi Seperti Itu Karena Kita Harus Memperhatikan Banyak Faktor Meskipun Di Gerakan Ini Australia Dollar Sangat Kuat Tetapi Secara Car Di Candlestick Ini Sudah Terjadi Gerakan Turun Ini Baru Dia Mulai Mau Gerakan Naik Jadi Kita Harus Benar-benar Menganalisa Dengan Bersama Apakah Ini Sesuai Seperti Dengan Yang Di Gambar Ini Atau Kita Bisa Mempertimbang Motoran Ingat Ini Berubah Terus Nilainya Jadi Yang Kita Lihat Ini Bisa Saja Langsung Berubah Berubah Teratus Maka Kembali Pengetahuan Basic Tentang Trading Kemudian Dasar Analisa Fundamental Yang Harus Kita Punya Itu Kita Harus Kuat Fundamental Fundamental Itu Kita Punya Terus Maka Mengan Terus Yang Mengan Mungkin Melihat Corex Factory Itu Sudah Bisa Itu Sudah Bagus Lebih Seperti Ini Jadi Intinya Kita Kita Akan Masuk untuk ke market itu kita harus benar-benar memiliki sebuah perdoman yang kuat untuk Australia sendiri di sini kita lihat ini adalah gerakan naik yang luar biasa dan ini gerakan turun alias tarian dari US dollar yang masih belum bisa menekan Australia dollar ke titik harga ini memang ini adalah sebuah gerakan tarian naik yang yang cukup kuat di awal dari disini terjadi konsolidasi ulang saya kira demikian teman-teman jadi ini adalah alat bantu yang sifatnya sangat mudah di depan dan ini free karena kalian bisa langsung download melalui Google Play Store Google Play Store apabila teman-teman ingin yang lebih advance dari dari petunjuk yang bisa kita lihat itu bisa itu lebih spesifik sepertinya cuman itu berbayar kalau secara pribadi ya secara pribadi jadi saya menganalisa ini adalah bantu saya memang bisa melihat pergerakan di situ tapi ketika saya akan mengambil open posisi maka saya akan mempertimbangkan faktor-faktor yang terjadi juga di di sini di misalkan di market di USD atau di USDCAD ini apakah kondisi yang tergambar di efek barometer ini masih relevan dengan kondisi yang akan kita open posisi sekarang untuk teman-teman yang mungkin ada mungkin ya seperti saya dulu ketika pertama belajar saya mengalami sebuah kebuntuan dalam artian kebuntuan seperti ini kalau kita menganalisa gerakan cat ya cat seperti ini ya memang enak ini semua orang akan mengatakan yang sama coba misalkan kita soal di sini wah dengan turunnya segini 68 candle alias 68 jam dengan nilai 2236 poin itu kalau satulah berarti 2236 dolar ya dikali dalam rupiah aja bergantung nilai tukar yang sesuai dengan rate broker yang kita ikuti tapi sebetulnya ketika kita akan mengambil open posisi itu ini yang kita lihat teman-teman jadi ketika saya dulu mempelajari ini semua memang sih enak enak kalau kita melihat gambar jadi begini jadi semua indikator rasa masuk akal betul itu saya juga ngalami tapi kita akan mengalami sebuah kebuntuan disini namanya kita harus jeli kita harus jeli dalam mengamati kita harus memiliki dasar-dasar yang berkuat karena kalau boleh saya katakan there is no luck in here tidak ada keberuntungan di forex itu tidak ada keberuntungan ini adalah murni kita melakukan trading sebagai seorang trader profesional jadi kita akan menganalisa kita akan mempertimbangkan dengan banyak faktor sebelum kita akan masuk di sini kita lihatkan konsolidasi harganya dia cuman bergerak sekitar sini dan di sekitar ya misalkan kita buat golongan seperti ini ya ini sudah terjadi cukup lama jadi dia memang bergerak di area sekitar harga ini kalau menurut efek barometer tadi ini harusnya sehat karena dia jatuhnya kuat lah ini harusnya kan dia menarik turun ke bawah tapi ini akan menjadi sebuah turunan apabila harga rebound ini terlewati lah ini dia mungkin bisa menurutkan kalau di posisi seperti ini memang agak membingungkan saran saya ketika market bergerak pada posisi konsolidasi seperti ini baik-baik teman-teman agak sabar kita harus menanti ini arahnya mau kemana secara pergerakan selanjutnya kalau begini memang susah turun setelibadi saya kalau berada di posisi seperti ini buat saya ini kurang confirm jadi saya mungkin tidak tidak melakukan open posisi untuk untuk kondisi seperti ini tenaga dorongnya sudah berada di disini ya disini turun dan sekarang disini sudah tidak lagi melihat kekuatan yang cukup untuk ini menarik turun tapi mungkin setelah beberapa waktu ini bisa saja bergerak oke demikian eh berbagi ilmu dari saya kali ini saya tidak mengupload custom indikator karena ini tadi mau upload cuman terus saya teringat ini korek barometer ini jadi ya saya coba sharing aja ini ya korek eh eh Fx barometer ya yang tengah itu ini adalah aplikasi yang sangat berguna ya kalau kalau buat saya berguna sih karena sebelum kita masuk ke market kita bisa langsung memilah meskipun pada dasarnya saya adalah player yang sering bermain di currency ini ya ponseling melawan USD ini yang sering saya mainkan mungkin begitu teman-teman sekian dulu video dari saya semoga konten yang ada di YouTube saya ini untuk trader forex teman-teman sekalian bisa membantu sekali lagi perkuat pengetahuan kalian perkuat analisa kalian dan jangan buka pelajaran bertindak juga kita realistisnya ya pasanglah stop loss dan pasanglah take profit dengan nilai 1 banding 2 kalau teman-teman mau ambil take profit sekitar 100 poin ya realistisnya kita harus siap kehilangan 50 poin kalau 200 poin take profit ya 100 poin stop loss mungkin begitu teman-teman saya akhiri video saya sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya terima kasih jangan lupa subscribe like dislike juga boleh karena saya juga masih belajar di masih terus belajar di dunia ini tinggalkan komen dan mungkin bisa di-share ke teman-teman yang lain kalau memang konten video ini berguna untuk teman-teman YouTube yang bermain forex oke setiaan dulu selamat malam dan tetap semangat